Bawatan itu ada Bahkan yang pertama kali mengalami itu Dalam kasus ini saya Berapa banyak bintang-bintang Yang datang ke kantor saya Termasuk mengatur pertemuan di luar Mereka pakai teori manajemen ular Pegang kepala Bodi atau perut Sampai ekor itu ngikut Jadi bukan Hakim dan Jaksanya yang dilobi Atasannya Dan saya punya rekaman tentang itu Saya aja dijanjikan kok Kalau saya datang misalnya ke satu tempat Saya dapat satu lantai gedung Berikut dengan kelir-kelirnya disiapkan Ibaratnya itu Kebun sawit tinggal metik pohonnya aja Kamarudin Simadintak Tunjukkan bukti rekaman gerakan Bawatanah Ferdi Sambu ke Hakim Gerakan Bawatanah di kasus pembunuhan Terhadap Brigadir Yesuah Utabarat Diyakini oleh Kamarudin Simadintak Benar-benar ada Untuk menyelamatkan Ferdi Sambu dari jerat hukuman Hal ini disampaikan langsung oleh pengacara keluarga Brigadir Yesuah Utabarat tersebut Untuk menangkapi isu yang bermula dari pernyataan Mahmud MD Tentang gerakan bawatanah tersebut Dalam sebuah acara TV Kamarudin Simadintak menyatakan Bahwa dirinya lah yang sebenarnya mendapati pertama kali gerakan bawatanah tersebut Selanjutnya Kamarudin Simadintak kemudian membeberkan tentang modus dari gerakan bawatanah Yang dilakukan dalam kasus Ferdi Sambu Berdasarkan pengamatannya Kamarudin menyebut modus yang digunakan dalam gerakan ini Sebagai teori manajemen ular Ada pun yang dimaksud dengan teori ini adalah Sasaran atau target dari gerakan tersebut Tidak mengarah kepada hakim atau jaksa Sebagai garda utama Melainkan para atasan yang dilobi Tak main-main Kamarudin Simadintak bahkan memastikan Bahwa dirinya memiliki bukti Segala ucapannya tersebut Bak mengungkap dosa besar kepolisian Kamarudin Simadintak secara terang-terangan Mengakui bahwa hal ini cukup lazim terjadi Walaupun demikian Pengacara dari keluarga Brigadir Yosua Utabara tersebut Tidak menyebutkan secara jelas Siapa sosok yang menjadi toko utama Di gerakan bawatanah Ferdi Sambu ini Terima kasih telah menonton!